selamat siang kawan merapi pagi ini sangat landai sekali dan tertutup kabut terus puncaknya dari pagi saya tungguin tidak nampak-nampak kubah lavanya tidak nampak sama sekali namun tadi pagi kabutnya cukup indah sekali melingkari tubuh merapi muter-muter itu sempat saya upload di Instagram fotonya kawan-kawan bisa cek di Instagram saya nah ada awan lentikular ya tadi pagi yang cukup cantik tapi ya saya tunggu-tunggu sampai saat ini puncaknya belum terlihat sekarang sudah pukul 10 siang ini untuk guguran pagi ini juga tidak terpantau namun beberapa kali sempat terpantau liukan seismograf yang cukup panjang satu kali itu cukup panjang sekali saya kira gugurannya semuanya bisa tembus sampai ke awan ini tapi ternyata tidak terlihat visual guguran apapun Hai Oke kawan jadi langsung saja kita lihat hasil rekaman video saya pagi ini yuk hari ini tanggal 3 Februari 2021 saya sudah sampai di lapangan ini sekitar pukul 5 pagi ya dari pagi tidak terpantau guguran secara visual ya namun tadi memang ada beberapa kali liukan seismograf tapi istimewanya ya pagi ini merapi diselemuti oleh awan yang bergerak melingkari tubuh merapi seperti ini kawan-kawan bisa lihat ini pergerakan awannya bergerak melingkar tubuh merapi video ini saya percepat saya percepat sehingga kawan-kawan bisa melihat pergerakan awan bergerak dari barat ke timur melingkari tubuh gunung merapi ini Hai pagi ini saya menemukan sesuatu yang berbeda ini pada aliran material eropsi gunung merapi setelah beberapa hari ini hujan dan semalam juga hujan lumayan cukup deras ya nah ini dia kawan-kawan bisa lihat ini guratan-guratan ini guratan-guratan ini disebabkan oleh air hujan yang mengalir ke bawah dan membuat erosi sehingga bentuk lerengnya menjadi seperti ini artinya apa artinya bahwa material hasil eropsi kemarin itu mulai terbawa oleh air hujan turun ke hulu sungai dan pastinya material ini nanti yang akan menjadi lahar jadi lahar banjir lahar banjir akan cukup berbahaya nanti kalau debit hujannya cukup sangat tinggi ya sehingga membawa banyak material material ini turun melewati sungai dengan kecepatan tinggi ya di beberapa video saya sebelumnya ya saya sudah menjelaskan antara magma lava dan lahar nah lahar ini adalah bahaya sekunder ya setelah gunung merapi meletus dia meninggalkan deposit material di lerengnya dan nantinya deposit material yang ada di lereng itu akan terbawa turun oleh air hujan dan ini nanti bisa menjadi lahar banjir ya kalau debit hujannya cukup tinggi ya debit air yang mengalirnya cukup tinggi membawa material ini dengan kecepatan tinggi sehingga mempunyai kekuatan untuk merusak apapun yang ada di depannya mungkin ada kawan-kawan yang belum paham tentang perbedaan antara magma lava dan lahar ya kawan-kawan bisa buka-buka video saya terdahulu ya yang mengulas tentang lahar lava dan magma itu karena kemarin malam itu waktu saya pantau malam saya dengar itu ada yang ngomong gini kapan laharnya keluar menyala nih padahal lahar kan sudah tidak menyala ya ini itu lava yang keluar menyala itu kawan sekarang saya ada di jembatan gantung kalimboyong jadi jembatan ini menghubungkan antara daerah kaliurang dengan daerah turgo ya satu-satunya jembatan di selatan merapi ini yang terdekat ini nah di sana ada bukit kecil itu adalah itu adalah bukit turgo dan ini kalimboyong ini nantinya akan menjadi jalur utama lahar merapi ya nah lahar merapi akan melewati kalimboyong ini dan mungkin sebagian juga masuk ke kali kuning inilah sungai mboyong yang diprediksi akan menjadi jalur utama lahar merapi 2021 ini lahar hujan itu mempunyai kekuatan yang cukup merusak ya karena material penyusunnya ini batu-batu besar seperti ini ada koral pasir ya plus lumpur dari abu vulkanik kadang batang pohon besar pun turut terbawa aliran lahar ini dari jembatan ini kita bisa melihat ini luncuran awan panas yang tanggal 27 siang itu ya sampai bawah situ kita masih bisa melihat itu material luncurannya yang putih-putih itu ya sampai saat ini belum ada hujan yang cukup deras ya yang mampu membawa semua material yang ada di lereng itu turun ke bawah nanti kalau di atas itu terjadi hujan yang cukup deras dan diperkirakan bisa menimbulkan lahar banjir ya maka sirine di tempat jembatan ini akan berbunyi ya ya ada sirine ya di dekat jembatan ini ya menjadi tanda untuk orang-orang segera menyingkir dari aliran sungai boyong ini karena sampai sekarang masih banyak ini para penambang yang mengambil pasir ya yang mengambil pasir dari sungai ini nah ini jembatannya jembatan gantung ya Nah ini adalah sistem keamanannya ya early warning sistem ya banjir lahar hujan dusun kemiri ya jadi kalau di atas itu terindikasi hujan yang sangat deras ya nanti sirene ini akan berbunyi ya memperingatkan orang-orang untuk segera naik atau menyingkir dari aliran sungai ini hai oke kawan jadi cukup sampai disini dulu ya video kita kali ini ya selalu doakan agar merapi aman terkendali dan adem ayem sip sampai jumpa di video-video saya berikutnya